Intro Kenalkan saya nama lengkapnya Riz Dayati Posisi jabatan sebagai eksekutif general manager kantor pos cabang utama Bandar Lampung Untuk Bandar Lampung sendiri yang meliputi Provinsi Lampung Kami mendapat alokasi sementara data yang kami terima sebanyak kurang lebih 475.000 KPM Nah 475.000 KPM ini kita nanti bagikan dengan cara 3 cara Seperti biasa di loket-loket kantor pos sendiri Kemudian kita bayarkan di komunitas Dan yang ketiga dengan cara pengantaran langsung ke rumah-rumah KPM Sesudah yang penjelasan presiden Jadi BLT BBM ini kan diberikan selama 4 bulan ya Dengan besar uang Rp150.000 per bulan Nah untuk tahap awal ini langsung dibayarkan segaligus 2 bulan Jadi nanti akan diterima oleh KPM sebesar Rp300.000 per KPM untuk 2 bulan Kita menargetkan memang untuk pembayaran BLT ini Biasanya dari pemerintah kita targetkan 2 minggu untuk penyalurannya Cuma kami berupaya juga supaya 10 hari itu bisa selesai gitu kan Sehingga sisanya kita bisa nggak terlalu banyak lagi Nama saya Alia, alamat Galan Mataram nomor 51 Enggal Kalau saya ibu rumah tangga, nggak kerja, pengurus anak-anak aja di rumah Suami kerjanya serabutan, dia buruh Sekarang juga saya bantu bibi kan dia kan salon itu Karena bantu dia di salon, kadang ya Kalau itu pun kalau ada yang datang ya ke salon, kalau nggak ya nggak Karena salonnya sepi, sekarang jadi orang itu jarang ke salon sekarang Semenjak pandemi seperti ini Kalau dulu sih, ya lumayan dapetnya Sekarang memang jangan diharap Alhamdulillah dapet ini kemarin, dapet BLT BBM kemarin datang Ini tugas posnya ke rumah Ya seneng banget ya, kaget kemarin itu kan lagi di luar Bunda ada orang ke rumah, kantor pos, ngapain gitu Ternyata, bu ibu dapet BBM, banyak apa, BLT BBM Ya udah, alhamdulillah, jadi kita nggak perlu ke kantor pos Nggak perlu ngantri Enak kalau lebih efisien di rumah gitu, lebih enak Tidak dipotong sama sekali, terimanya pas, 300 ribu, sama sekali tidak ada potongan Dengan ini sih kita terima kasih banget dengan Pak Jokowi dan PT POS Indonesia Kalau bisa nih harapannya ditambah ya, kalau bisa Tapi seperti ini pun ya nggak apa-apa, dapet Kalau enak sih ya tunai, karena kalau tunai kan kita bisa beli yang lain Kita beli beras, bisa ke tetangga kan warung tetangga ada Atau kita kemana gitu, yang tadinya kita ngutang Kita bisa, tetangga kan bisa membantu dia juga perekonomian gitu Lebih enak sih, ya tunai seperti ini, bisa beli apa aja Nama saya Yuliet Asnusa, tinggal di Jalan Mataram nomor 51 Enggal Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung Kegiatan sehari-hari saya, ibu rumah tangga Berdampak perekonomian karena sekarang sedang sulit ya mbak ya Berdampak sekali pada kehidupan sehari-hari Apa-apa semua serba mahal, serba sulit Kehidupan sehari-hari saya paling yang bergantung dari gaji suami saya Yang bekerja sebagai seorang supir Paling itu aja yang kita olah sehari-hari untuk banyak kehidupan Makan, anak sekolah, sama bayar listrik dan segala macem lah pokoknya mbak Alhamdulillah dapat bantuan mbak Dapat bantuan kemarin, kita dapat bantuan yang dianterin langsung dari PPT Post Indonesia ke rumah kita, door to door Bantuannya nominalnya kemarin 300 ribu, itu alokasi untuk dua bulan ya katanya ya Yang pertama dapat 150, kedua dapat 150 dan di drop sekaligus besar 300 ribu kemarin itu Yang kita gunakan untuk, alhamdulillah untuk biaya kehidupan sehari-hari Menopangnya segala kebutuhan dan kekurangan karena bekas pandemi kemarin Dan syaratnya paling KTP kita yang menunjukkan kita memang memang yang dapat bantuan itu Nggak ada pemotongan sama sekali Uangnya memang sesuai apa yang kita tanda tangan di situ Nggak ada pemotongan apapun Kalau saya pribadi, sukanya uang Sukanya uang, merupakan uang Kan kalau uang kita nggak mesti semua beli sembah kok bisa buat bayaran anak sekolah Apa beli buku, kebutuhan yang lain gitu Nah harapan saya untuk kedepannya Bantuan yang tetap harus ada, tetap untuk kita yang masih membutuhkannya harus tetap ada Alhamdulillah syukur kalau ditambah Terus itu dengan sistem yang kayak sekarang ini suka banget Suka banget, nggak perlu repot-repot ke kantor post, dianterin Nyaman pokoknya, sip, suka yang sekarang Saya bertugas di KCU Bandar Lampung Saya ditugaskan kemarin harus mengantarkan 50 KPM secara door-to-door Pengalaman saya Selama nganter satu hari ini Banyak orangnya yang nggak nyangka-nyangka dapat BLT dari door-to-door ini Karena sebelumnya mereka nggak tahu ada pembayaran BLT BBM ini BLT yang BBM ini penerima itu menerima 300 ribu Per bulannya dibayar 150 ribu selama 2 bulan Tapi dibayarkan sekaligus bulan ini Sekali bayar, besar 300 ribu rupiah Menurut saya sih sudah tepat ya Reaksinya ya mereka memang sangat membutuhkan Apalagi sekarang ini pekerjaan susah Apalagi habis pandemi kan Banyak orang di PHK cari kerja juga susah Mungkin jangan adanya bantuan ini Mereka sangat terbantu lah untuk segi ekonominya Terima kasih Terima kasih Pak Jakoli